Oke, selamat datang kembali, balik lagi sama gue D.B. di channel Mas Dib Sudah dikonfirmasi oleh pihak Lito Game atau RF Online Remaster bahwa akan ada update pada tanggal 20 Mei mendatang Ya, gue sudah pernah membahas fitur apa aja yang mungkin akan muncul di RF Online Remaster Untuk detailnya kalian bisa lihat di deskripsi, nanti bakal gue taruh link di video sebelumnya Nah, untuk update-up sendiri pun sepertinya banyak banget perubahan, banyak banget interface yang berubah Dari mulai skill, dari mulai gameplay, dan juga sebagainya gitu Kita harus menyesuaikan dengan yang baru lagi Ada pun hal-hal itu bisa kalian lihat juga di Fanspec ataupun di website RF Online Remaster Nah, kalau kalian lihat disini banyak banget perubahan dari mulai C.E.G.M.O., Animus gitu kan Terus juga ada interface, tower, channel, dan sebagainya gitu Kayaknya nggak lengkap rasanya kalau kita hanya melihat secara gambar gitu Makanya gue buat secara video Agar memudahkan juga buat teman-teman sekalian memahami apa yang akan berubah Dan apa yang akan terjadi di patch mendatang gitu Ya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum update mendatang ya Dipersiapkan diri kalian apakah nanti kita bisa menyesuaikan diri atau tidak Tergantung dari kita Nah, untuk video sebelumnya bakal gue tulis di link deskripsi Fitur-fitur apa aja yang akan berubah dan ditambahkan di new update kali ini ya Oke, langsung aja tanpa bas-basi kita mulai ke inti videonya Enjoy this video and jangan lupa subscribe dan like Oke, disini gue bakal membahas seputar pilar dan juga NPC buff ya Bisa kalian lihat disini udah ada pilar ya Dimana ada bacanya Dimensional Stone ya Dimensional Stone, sorry Dimensional Stone CH1 CH.1 Yang artinya adalah kita berada di channel 1 Bisa kalian lihat juga untuk di map Itu ada bacanya CT Desert channel 1 Nah, kalau kita mendekat ke NPC Dimensional Stone ini Maka akan ada pilihan move to channel 2, move to channel 3 Yang artinya adalah tiap-tiap map dibagi menjadi 3 channel Nah, cuma ada persyaratan khusus Ataupun ada ketentuan khusus dalam channel-channel ini tersebut Dimana adalah untuk channel 1 Itu berlaku spawn Pit Boss Yang artinya adalah di channel 2 dan di channel 3 Itu tidak terdapat Pit Boss sama sekali Jadi, ya bisa dibilang Pit Boss tetap respawn 1 kali di channel 1 Nah, untuk masuk channel ini sendiri pun Kita nggak bisa sembarangan masuk Kita harus dalam mode damai Ya, kalau gue mode damai Gue bisa berpindah dengan suka hati Jadi, misalkan kita mode perang ya nggak bisa Kalau mode damai pun kita bakal berpindah Nah, ini gue udah berpindah di channel 2 Bisa kalian lihat juga berarti Dimensional Stone CH.2 Yang artinya adalah channel 2 Nah, kalau gue klik lagi Kita berpindah ke channel 3 Dan map apa aja sih yang ada untuk channel-channel ini tersebut Bisa dibilang hampir semua map Kecuali map Crackmine sama map kota Map kota itu apa? Map kota itu bisa dibilang kayak Anak Cade Solus Terus 213 117 Istana Haram Istana Numerus Nah, itu yang tidak ada channel Nah, di sebelah NPC buff Ataupun NPC Dimensional ini ya Biasanya itu ada NPC buff Nah, NPC buff ini sendiri Itu menyediakan paketan speed Ataupun buff untuk Mage ya Kayak speed, agi, hs Terus juga resistance Acute, nimble join gitu Mereka semua di level 6 Kecuali nimble join Yang memiliki level standar ya Ataupun level 1 Nah, disini kalau gue klik Gue gak akan bisa pake Karena untuk NPC ini sendiri Itu dia hanya berlaku untuk mereka yang menggunakan premium service Nah, balik lagi nih kita ke Dimensional Stone-nya Kalau tadi gue bilang kita hanya dapat mengakses Dimensional Stone ini di saat kita berada di mode damai Kalau kalian lihat Untuk di pojok kiri atas ini Itu tulisan 55-nya itu berwarna biru Yang menandakan adalah kita dalam mode damai Nah, coba disini gue tarik satu monster Biar gue mode perang Ataupun gak mode battle ya Dalam mode battle gitu Nah, oke Disini gue udah bawa satu monster Chandra Nah, kalau kalian lihat di pojok kiri atas Itu nama gue berwarna merah Ataupun modenya itu jadi berwarna merah Bukan nama sih Levelnya, sorry Kalau gue klik Dan gue mencoba untuk berpindah Itu gak akan bisa Jadi tetap Dia harus dalam mode damai Yang artinya adalah Kita gak bisa semena-mena Misalkan yang dikejar-kejar bangsal lain nih Kita gak bisa langsung berpindah Ke channel 1 Ataupun 2 Ataupun 3 Jadi Mau gak mau kita harus dalam mode damai Membunuh si monster ini dulu Gitu kan Nih, gak kelamaan deh Ya, membunuh monster ini dulu Kita tunggu sampai dia di mode damai Ataupun di piece mode ya Bukan di mode beta lagi Baru kita dapat berpindah channel Nah, oke Kita klik Kita baru bisa berpindah channel Nah, ada beberapa kasus Seperti kita misal dari map Base Mountain ke map outcast Itu ya Jadi kita bakal tetap balik Ke map awal kita Ataupun dalam artian ke channel 1 Meskipun kita berpindah tempat Misal kita berada di channel 3 Di base mountain Terus kita berpindah ke outcast Kita bakal berada di map channel 1 Nah, disini gue bakal nyontohin Untuk ke channel 3 ya Nah, oke Kalau kalian lihat Gue udah di channel 1 map outcast Apabila gue berpindah ke channel 3 Dan gue berpindah ke map base mountain Itu dia akan kembali ke channel 1 Nah, oke Gue udah berpindah ke channel 3 ya Di map outcast land Nah, kalau gue berpindah ke map base mountain Maka gue akan kembali ke channel 1 Di base mountain Nah, kalian bisa lihat Yang artinya adalah Tidak ada kesempatan Membuat kita kabur Ataupun escape Jadi Mungkin ada pemikiran Ataupun pendapat dari kalian Wah, tenang aja nih Kita pindah channel Otomatis bakal aman Gak juga Jadi misal dari channel 3 Kita pindah ke map lain Tetap ke channel 1 Jadi Kita gak bakal bisa berpindah instan Ke channel 2 dan 3 Tanpa melewati channel 1 Kecuali kita di call sama teman Atau teleport potion ya Seperti itu Nah, mungkin untuk pembahasan dari channel Cukup sekian gitu Kesimpulannya adalah Untuk channel itu sendiri Pertama Dia harus mau di damai Kedua Dia jika ingin berpindah channel Kita gak bisa langsung masuk Sembarangan gitu kan Karena ya Kita bakal balik ke channel awal lagi Dan yang terakhir adalah Untuk channel ini sendiri pun Berlaku pit boss hanya di channel 1 Di channel 2 dan 3 Hanya untuk farming dan untuk quest saja Perlu diingat juga untuk quest daily quest ya Daily quest seperti kill hero Dian Itu hanya berada di channel 1 Untuk di channel berikutnya tidak ada Oke, disini gue akan membahas memperluas bank Karena di patch sebelumnya Untuk bank itu maksimal dia 6 atau 7 ya Kalau gak salah Nah, pada patch kali ini Itu bakal di expand menjadi 10 task bank ya Nah, disini gue bakal Memperlihatkan sedikit gitu Seperti apa sih penggunaannya Nah, kalau untuk sebelumnya Kita gak bisa expand bank Ini pasti warnanya jadi gelap gitu Kalau untuk Udah atas 5 ya Cuma sekarang Kita bisa menambah slotnya itu Dengan cara membeli key Nah, kalau kalian lihat disini Ada bacaannya bronze torch key Kita butuh 1 Of bronze torch key Ya, yang dimana itu adalah item cash ya Item cash disini yang bisa kalian lihat Nah, disini jadi ada bronze Ada silver Sama ada gold Perbedaannya apa sih? Nah, untuk perbedaannya itu sendiri adalah Untuk slot ke-6 dan slot ke-7 Itu kita perlu membeli yang bronze ya Membeli yang bronze Terus untuk slot ke-8 dan ke-9 Itu kita memerlukan yang silver Ya, memerlukan yang silver Sedangkan yang slot ke-10 Itu kita membutuhkan yang gold Worth it gak sih? Beli yang tergantung nanti Harga di remaster berapa Untuk disini Kayaknya harganya kurang worth it Karena lumayan mahal Untuk kelas Pembuka slot bank gitu Kayaknya gak terlalu worth it Nah, kalau kalian lihat Dulu sebelumnya Gue masih atas 4 Itu gue penambahan Buka ke slot 5 itu Menjadi 4 juta biayanya Mungkin seterusnya Bakal 4 juta Disini sorry banget Gue gak bisa nambahin Karena gue pribadi pun Untuk Pembelian itemnya Masih mikir-mikir Kayaknya gak sayang gitu Jadi gue Hanya bisa memberikan Penambahan Ataupun Perjelas gitu Seperti apa sih Ataupun penggunanya Seperti apa sih Dari Bronze storage key Silver dan juga gold Jadi intinya adalah Untuk yang 6 dan 7 tas Itu kita butuh Bronze Terus 8 sampai 9 tas Kita butuh silver Dan yang ke-10 tas Kita butuh yang namanya Gold Dikatakan gold Storage Mungkin dari gue cukup sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata juga Mohon maaf Namanya manusia Gak ada yang luput Terik salahan Gue D.B Mohon untuk pamit Nudur diri Dan bye-bye Sampai ketemu Di next video See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton